Pria ini mengambil celana dalam wanita, lalu meneteskan darah ke pembalut. Kemudian dipakainya, sama sekali jangan pikir kalau dia mesum. Sebenarnya dia adalah seorang pahlawan. Laksmian memiliki seorang istri. Hidupnya sangat bahagia, tidak lama setelah menikah. Dia merasa tingkah istrinya menjadi aneh. Dan baru tahu kalau istrinya datang bulan. Di saat dia melihat istrinya menggunakan kain bekas. Laksmian kaget, karena dia ngelap mobil pun tidak akan menggunakan kain seperti itu. Dia pun pergi ke sebuah toko. Dan menghabiskan 55 rupiah untuk membeli sebungkus pembalut. Istri sangat gembira tapi setelah melihat harganya. Dia langsung menyuruh suaminya untuk mengembalikannya karena harganya tidak murah. Laksmian mengetahui dari dokter, mengenai masalah kebersihan selama menstruasi. Bisa menyebabkan susah untuk hamil bahkan hingga meninggal. Karena tarif impor yang tinggi di India pada masa itu, menyebabkan harga pembalut menjadi tinggi. Dalam satu negara hanya ada 12% wanita yang menggunakan pembalut. Dan para wanita yang tidak kaya, hanya bisa menggunakan kain bekas. Laksmian memutuskan untuk membuat sendiri, dia mengambil selembar pembalut. Dan membuka isi pembalut. Menemukan di dalamnya adalah kapas. Kemudian dia mencari kapas. Dan membungkusnya dengan kain. Lalu mengelemnya, dan dibawa pulang untuk istrinya. Istri sangat senang. Keesokannya dia melihat istri masih memakai kain bekas. Laksmian bertanya, dan istri menjawab. Pembalut yang dibuatnya tidak ada gunanya. Karena bisa mengotori pakaiannya, Laksmian tetap tidak menyerah. Pergi lagi keluar, dan melakukan percobaan kedua. Kali ini dia bawa pulang ke rumah, dan tidak hanya ditolak oleh istrinya. Bahkan melemparnya ke lantai. Aku mohon, berikanlah sedikit pengertian. Kami wanita lebih baik mati karena sakit. Tidak ingin sepanjang waktu hidup dalam penghinaan. Aku malu untuk membicarakan ini. Di malam hari Laksmian memimpikannya istrinya. Sakit karena memakai kain bekas. Dan dia terbangun. Dalam hatinya sedikit ketakutan. Mau gimana pun tidak akan membiarkan istrinya sakit. Kemudian memutuskan untuk meneruskan penelitiannya. Berkali-kali ditolak oleh istrinya, Laksmian yang tidak bisa apa-apa. Kemudian ke tengah jalan untuk meminta pertolongan dari orang-orang. Hingga diusir oleh polisi, dia memberikan wanita sebungkus pembalut. Dan tidak kebetulan dilihat oleh ibu sang istri. Ibu mertua memarahinya mesum. Keluarga Laksmian pun merasa malu. Istri bertengkar dengannya, seorang guru memberitahunya. Dicoba langsung oleh sendiri lebih penting dari apapun. Laksmian tiba-tiba menyadari. Lalu membeli bungkusan darah dan celana dalam wanita. Jongkok lalu berdiri. Setelah dicoba, merasa efeknya sangat bagus. Pertama kalinya mencoba rasanya jadi wanita. Dia dengan bersemangat mengendarai sepedanya. Ingin pulang ke rumah untuk mengatakan ke istrinya. Tapi tidak tahunya pembalutnya bocor dan mengenai celananya. Dia langsung melompat masuk ke dalam sungai. Penduduk yang mengetahui hal ini. Semuanya berkumpul. Mengira dia telah mencemari air danau. Semua orang berkata dia orang yang tidak waras. Ibunya merasa dipermalukan. Dan istrinya juga berpisah dengannya. Dengan begini Laksmian meninggalkan desa. Laksmian yang sendirian. Sampai di pusat produksi pembalut. Pekerja memberi tahunya. Pembalut yang dia buat hanyalah kapas biasa. Dan dalam pembalut yang mereka produksi mengandung serat selulosa. Tapi dia tidak mengerti apa itu serat selulosa. Setelah pencarian. Laksmian melihat proses pembuatan pembalut. Dia berpikir dia masih kekurangan satu bahan dan satu alat. Setelah meminjam puluhan ribu dengan temannya. Dia menyewa sebuah gudang. Dengan keahliannya. Alat pun berhasil dibuat. Setelah penggilingan, kompresi, pengemasan, sterilisasi, dan proses kompleks lainnya. Akhirnya tahap pertama produksi pembalut selesai. Di malam hari, Laksmian berjalan di jalan. Dua orang wanita sedang berkeliling mencari supermarket. Dan di saat ketemu dengan Laksmian. Keduanya mengobrol cukup lama. Ternyata memerlukan pembalut. Laksmian pun langsung mengeluarkan selembar pembalut dari kantongnya. Dan memberikan pembalut itu kepadanya. Perempuan itu tanpa berpikir banyak. Mengambilnya dan pergi. Dia bernama Pari dan pelanggan pertamanya. Keesokan paginya, Laksmian datang ke rumahnya Pari. Dia menanyai Pari. Apa yang dirasakan menggunakan pembalut tersebut? Pari pun kaget sambil melihatnya. Mengira dirinya sudah bertemu dengan orang mesum. Tapi setelah menjelaskan semuanya dan mendapatkan hal dari Pari. Laksmian sangat berterima kasih. Karena kerja kerasnya. Akhirnya tidak sia-sia. Kemudian dia langsung pergi menelepon. Bermaksud untuk memberitahu hal bahagia ini kepada istrinya. Tapi malah mendapat balasan dingin dari istrinya. Hari ini, Pari datang ke pabrik Laksmian. Dan mengetahui bahwa Laksmian demi memproduksi pembalut. Kehilangan istri, keluarga dan kehormatan. Pari sangat terharu. Lalu membantunya mendaftar kompetisi inovasi dan invensi internasional. Sekelompok orang berdiri di depannya. Laksmian bertahap-tahap menjelaskan proses pembuatannya. Penggilingan, pengemasan, kompresi, sterilisasi, dan yang terpenting adalah. Pembalut sejenis ini harganya yang murah mengejutkan orang-orang. Hanya dijual 2 rupiah. Dia memenuhi harapan dan semua orang setuju dengan penemuannya. Laksmian memenangkan kompetisi tersebut. Presiden memberinya gelar, Patman. Amerika memiliki pahlawan seperti Batman, Spiderman. Kita India memiliki Patman. Informasi menyebar dengan sangat cepat. Penduduk desa pun menganggapnya pahlawan. Dia kembali ke desa. Semua orang menyambutnya seperti seorang bintang besar. Di saat dia mengeluarkan selembar pembalut. Istri marah dan ekspresi semua orang berubah. Teman-temannya marah bahwa ini bukanlah sebuah penemuan. Tapi sebuah barang yang kotor. Saat itu dia akhirnya mengerti. Ingin mengubah pemikiran tradisional orang-orang. Ternyata lebih susah dibandingkan melakukan penemuan pembalut. Laksmian yang kecewa kembali ke pabrik. Pabrik memutuskan untuk menyemangatinya. Dia menyandang tas dan menghampiri satu rumah satu persatu. Tidak lama kemudian sudah menjual abis pembalut. Di saat memberikan uang hasil penjualan ke Laksmian. Laksmian merasa tidak percaya. Hari ini, ada dua orang melewati desa. Melihat perempuan yang dipukul oleh suaminya. Laksmian merasa simpati. Dan membawanya pulang ke pabrik. Timnya pun semakin besar. Semakin banyak wanita yang ingin bergabung. Penjualan pembalut semakin lama juga semakin bagus. Di saat yang bersamaan Laksmian pun. Menjual mesin yang dibuatnya ke beberapa daerah. Kejadian ini dilaporkan melalui media. Dia yang terkenal pun diundang ke beberapa negara sebagai pembicara. Dan mendapatkan tepuk tangan dari semua penonton. Saat itu dia mengatakan. Gagal itu tidak menakutkan. Gagal itu juga sebuah pembelajaran. Kemudian mengganti nama pembalut menjadi Laksmian. Dia bercanda bahwa pria tidak bisa membuat negara menjadi kuat. Dia mengatakan satu-satunya impiannya. Bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk negara. Memberikan kesehatan untuk semua wanita. Demi istrinya. Laksmian berpisah dengan Pari. Melewati hari-hari yang mereka lewati. Laksmian akhirnya pun pulang ke desa. Tempat dimulainya cerita. Akhirnya di tahun 2018. Pemerintah India mengumumkan pembatalan tarif impor pembalut. Para wanita pun sangat senang. Penemuan hebat datang dari cinta yang dalam. Meski film ini dari awal hingga akhir. Berbicara tentang prasangka terhadap wanita. Tapi keberhasilan Laksmian akhirnya terbukti. Cinta bisa melebihi semuanya.